Di depan Jekmania, Bagol janji bawa Persija juara Liga 1 musim ini. Kapten Persija Jakarta Andritani Ardiyasa merasa tersanjung Jekmania hadir langsung menyaksikan tim kesayangan mereka berlatih di Nirwana Park, Bojongsari, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Andritani menyebut kedatangan Jekmania di pusat pelatih macan kemayoran memberi nuansa tersendiri sekaligus memompah semangat tim besutan Thomas Doll itu. Andritani Ardiyasa pun turut berinteraksi dan memberikan ucapan terima kasih. Kepada teman-teman Jekmania, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah hadir ke tempat latihan kami, tetap mendukung dan tetap setia bersama kami, ujar Andritani. Dengan semangat meraih juara 5 tahun lalu, Liga 1 2018, penjaga gawang yang akrab dipanggil Bagol itu mengatakan ingin membawa Persija kembali menjadi tim terbaik di Indonesia. Kita pernah juara bersama-sama, jadi dengan rasa optimisme yang sama, kita akan ulang lagi di tahun ini, kami akan menjadi yang terbaik di negeri ini, imbuhnya. Andritani Ardiyasa dipastikan akan kembali berada di bawah mistar gawang Persija. Erik Thohir ancam Persija dan PSM Makassar yang tak lepas pemainnya ke Timnas Indonesia, warganet minta lapor ke FIFA. Dua klub Liga 1, Persija Jakarta dan PSM Makassar mendapatkan ancaman dari Ketua Umum PSSI, lantaran Persija Jakarta dan PSM Makassar tak melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23, Erik Thohir memberikan pernyataan yang bernada ancaman. Kan boleh saya memikirkan kalau mereka mikir-mikir bantu merah putih, saya juga boleh dong mikir bantu klub, boleh gak? Ujar Erik Thohir dikutip dari Bola Times. Warganet yang mengetahui Erik Thohir mengancam Persija dan PSM pun memilih untuk membela kedua klub tersebut, warganet meminta klub melapor ke FIFA jangan takut klub kena sanksi laporin balik ke FIFA, et Erik Thohir dikit-dikit sanksi, bukan agenda FIFA ribet banget makek ngancam. Thomas Doll orang yang sangat dihormati di Jerman dan FIFA pun kenal siapa Thomas Doll. Jikalau PSSI emang mau ngusik Persija dan Thomas Doll kita jangan tinggal diam, kiblat sepak bola kita adalah FIFA. Ketika ada yang janggal dengan PSSI udah laporin aja ke FIFA, biar kebanet sekalian, daripada diurus sama orang yang gak paham aturan FIFA.